Gereja harus menyatakan pengajaran Paulus yang Gereja harus hidup dalam kasih Tidak boleh saling mengakini Orang lain harus ditolong Kita harus siap menerima Orang lain dengan keberadaan mereka Kita harus saling membangun Sehingga kita semua hidup dalam Kesatuan dan keorang yang menikahkan kita Terus memuliakan nama Di sini ada beberapa iman Tuhan kita di saat ini Ada beberapa teman Tuhan Sabar terhadap rencana Tuhan itulah iman Sabar terhadap diri sendiri itulah pengharapan Sabar terhadap orang lain itulah Kati lapang rezeki datang Hati tulus rezeki tak putus Hati jujur rezeki sejuk Kuri hidup sesuai atas batas kemampuan Tuhan sesuai dengan keberadaan Tidak ada jalan tanpa rintangan Tidak ada hidup tanpa ujian Ingatlah Tuhan turut berkuliah dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan keberadaan Air laut memang ada pasang turutnya Tetapi air laut tak pernah berubah rasa Tetaplah setia kepada Tuhan Hidup kita seperti matematika Mengalikan kegembiraan Mengurangi kesedihan Menambah semangat Membagikan kebahagiaan Semangat bekerja Lakukan dengan sukacita Dan selalu bersubur Carilah Tuhan selama ia Berkenan di jemur Kesulurlah kepadanya Selama ia mendekat Mintalah Maka akan diberikan kepadamu Carilah Maka kamu akan mendapat Tetaplah Maka itu akan dibuatkan Di sini ada beberapa Kesan kemarin Bapak Paus persyukur Buat kita semua Sungai tidak minum air mereka sendiri Pohon tidak memakan buahnya sendiri Matahari tidak bersinar Untuk dirinya sendiri Bunga tidak menyebarkan Ke rumahnya untuk dirinya sendiri Hidup untuk orang lain adalah Aturan alam Kita semua dirajah Keduli untuk dapat Salih empat Hidup itu baik Ketika kita bahagia Tetapi jauh lebih baik Ketika kita dapat Membagi Mari kita semua ingat Bahwa Setiap perubahan warna Daun itu indah Setiap setuah Kehidupan yang berubah Itu bermana Keduanya membutuhkan Penelihatan Dan jelas Jadi jangan mengilum Masalah kita mengingat Bahwa Diri adalah Tanda bahwa kita hidup Masalah adalah Tanda bahwa Kita kuat Dan doa adalah Tanda bahwa kita Hidup Ini kemuliaan Bapak Agungan Bapak Besar Bapak Ini pesan Bapak Paut kita Semarin Waktu Menginjakan Kakinya Ket Indonesia Itulah Bapak Paut kita Membawakan Keterangan Kalau kita Di pejabat Indonesia Ini Pakai Portuner Banget Sekali Yang Mudah-mudahan Pejabat Pejabat Kita Yang Tinggi Hati Dilihat Contoh Dari Bapak Bapak Adanya Pak Kijeng Sajen Tidur Di tempat Kantor Perwakilan Kita Tidur Di hotel Jadi Mari kita Dengan Kedatangan Bapak Bapak Kita Menjakan Kaji Indonesia Kita Menjakan Koy Dan Meneladani Kiranya Tuhan Memberkati Kita Kita Amin Untuk Persembahan Kita Menjakan Dari Sidung Jemaat 363 Ayat 1 Bagi Yesus 363 Bagi Yesus 300 Ayat Ini Ini Kata Dari 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 Dari